buah minibus yang mengangkut tujuh orang penumpang terjun ke Sungai Salubarani, kecamatan Gandang Batu Silanan, Kabupaten Tanah Turaja pada Minggu 20 Maret. Akibat kecelakaan ini, salah seorang penumpang tewas. Selain itu, satu penumpang lainnya hilang dan hingga kini belum ditemukan. Untuk mengetahui informasi bagaimana konologi hingga update terkini terkait kecelakaan tersebut, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Timur Rada, Tomi Pasir, yang akan melaporkannya. Silakan rekan, Tomi, laporan Anda. Baik, Pirda dan Tribuners, kami informasikan bahwa pada Minggu 20 Maret 2002 kemarin, sebuah minibus bernomor polisi DP 1481 KC terjun ke Sungai, depannya di Kelurahan Salubarani, kecamatan Gandang Batu Silanan, Kabupaten Tanah Turaja. Mobil tersebut mengangkut tujuh orang penumpang, termasuk supir. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 04.00 WIB atau jam 04.00 WIB, yang bermula saat mobil bergerak dari arah Makassar ke Tanah Turaja. Tiba-tiba mobil hilang kendali dan terjun ke sungai. Keterangan dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa diduga supir mobil tersebut mengantuk, lalu hilang kendali dan terjun ke sungai. Sementara dalam peristiwa ini, lima dari tujuh penumpang mobil berhasil selamat. Kelima korban saat ini menjalani perawatan di RSUD Lapipadada, Tanah Turaja. Namun, satu penumpang bernama Defriani Rante Balik, 28 tahun, ditemukan meninggal dunia. Selain itu, satu penumpang lainnya, bernama Amata Bittikaka, 61 tahun, dinyatakan hilang. Hingga kini, Amata Bittikaka belum ditemukan. Proses pencarian pun terus dilakukan oleh tim gabungan. Pencarian difokuskan di Desa Panak, Kabupaten Endrekang. Empat tahun kami, pagi tadi, pencarian tersebut dilakukan dengan menggunakan perahu karet. Tim gabungan yang didominasi Pasar Nas Palopo, melakukan pencarian dengan cara menyusur sungai dan juga melakukan penyelaman. Kemudian, dapatkan jurangiskan juga pada minggu kemarin, jenazah dari korban yang meninggal dunia langsung dibawa ke rumah dukanya yang berada di Kecamatan Rante Balik, Kabupaten Koraja Utara. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih, rekan jurnalis dari Tribun Timur, Tomi Pasir, otas laporannya. Selamat bertegas kembali. Dan tadi, tribuners atau jurnalis kami juga sudah mencimbul keterangan dari Kapolsek Mengkendek AKP Yohanismundo. Berikut, ribu tanya untuk Anda. Itu kejadiannya kira-kira pukul 3, dini hari. Dan kalau dilihat di lokasi mungkin, sopir dalam keadaan ngantung. Sehingga dia tahu motor keluar jalur, atau dia diurang. Dia yang kami, sementara kami. Dalam mobil itu berapa penumpang, Pak kira-kira? Menurut informasi, ada tujuh. Tujuh? Yang sekarang sudah ada 5 yang selamat, kemudian satu yang sudah diambil jenazahnya, sekarang masih satu yang sementara dicari oleh teman-teman di sana dengan warga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!